Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama yang di channel Kali ini kita mencoba membuat Tangga lipat ya sahabat Disini sudah kita sediakan 2 batang kanal C Dengan ukuran 7580 Produk dari kencana Dan sekarang kita mulai Pemotongan atau pengukuran Kita akan membuat dengan ketinggian 2,25 Kita potong Berjumlah 4 batang Dengan panjang yang sama 2 meter 25 cm ya sahabat Kita mau pakai Rindah tangan dengan mata cutting wheel Dalam pemotongan Diusakan disertai dengan adapter ya sahabat Dan ini sudah Terdapat potongan Potongan untuk anak tangga Sejumlah ukuran yang diperlukan Dan untuk ujung atas Kita potong Sedemikian rupa Kita kurangi Agar nanti bisa datar Seperti video di pojok Dan sekarang kita ukur Untuk anak tangganya Kita bagi Kita bagi Dan satu anak tangga Jaraknya kurang lebih 40 sampai 45 cm ya sahabat Kita garis untuk cowakannya Nanti kita masukkan Untuk anak tangganya Dan kita proses cowak Anak tangga Kita gerinda Sayapnya Kurang lebih 3 cm Dan sekarang kita buang Untuk sayap tadi Agar rapi ya sahabat Seperti ini Tetap usahakan Serapi mungkin Ini sudah Kita coak Semuanya Untuk Tangga induknya Dan yang dua Adalah tangga kaki Kita membuat Dua sisi Yang bisa dipergunakan Hanya sisi yang Baku atau induk Tangganya Sahabat Karena kita Cuma memakai Dua batang kanal C Dan satu kanal C Kurang lebih Harga 110 sampai 120 ya sahabat Untuk ketebalan 75 80 Dan kita Buat seperti ini Kita pasang Anak tangganya Kita Pasang satu persatu Dan untuk pemula Sebaiknya Dipasang atas bawah Dan tengah Kita ukur langsung ya sahabat Kita tidak usah Mencari perbandingan Jadi langsung diukur Seperti tadi Kita masukkan Satu persatu Seperti ini Setelah masuk semua Kita Baut satu persatu Dibout satu saja dulu Nanti Bisa kita Double Agar Simetris Agar kokoh Untuk produk Ini cukup tebal ya sahabat Cukup kaku Jadi cukup kuat Untuk tangga lipat Kita balik Kita baut Depan belakang Atau dua sisinya Agar lebih kokoh lagi Atau lebih rapi Kita teruskan Kita teruskan Untuk Yang season kedua Atau Tangga penyangga Yang tadi Tangga inti Atau indok tangga Dan ini Cuman berjumlah Tiga Anak tangga ya sahabat Atas dua Dan bawah Satu Ini tugasnya Untuk penyangga saja Ini Untuk lagi Semuanya harus Terkunci dengan aman Ini sudah terakit Dua sisi Ada dua kaki Setelah itu Kita pasang Engsel Kita memakai Engsel empat Ini ya sahabat Kita tandai Seperti ini Tempelkan Di bawahnya Seperti ini Dengan posisi Terlentang Kita lubangi Kita nanti pakai Skrup ya sahabat Agar Tangga bisa Dilipat Dengan Presisi Untuk bawahnya Bisa kita siapkan Kayu Atau bentalan kayu Untuk Penyekrupan Agar Skrup Tidak goyang Seperti ini Kita masukkan Di bawahnya Kayu yang ukurannya Bisa masuk Kedalam Letter C nya Kanal Kanal Kita skrup Satu persatu Engsel bisa 5 in Atau 3 in Yang penting Agak tebal ya sahabat Agar kuat Agar awet Dan kedua sisi Kita kasih Bantalan kayu Seperti ini Kita masukkan Agar rapi Dan pastikan Semua lubang Terkunci Dengan Rapi Agar kuat Agar awet Ya sahabat Tidak mudah Lepas Kita skrup Satu persatu Sampai Semuanya Ter-skrup Ya sahabat Sahabat pekerja Kita memakai Skrup hitam Atau skrup Galvalum Skrup gipsum Biasanya sahabat Dan sekarang Kita terakit Menjadi Tangga lipat Seperti ini Yang cukup tinggi Dan kita coba Untuk naik Dan untuk Memperkokoh Kita Bout lagi Jadi Setiap Anak tangga Bout dua Dua Samping Dua Sampingnya Dua ya sahabat Agar sikunya Kuat Dan kita Sekarang Membuat Pengait Atau Penyangga Tiang Agar Lebih Kokoh Kita buatkan Seperti ini Pengaitnya Dari besi Biasa Kita Tempelkan Di sisi Kanan Dan Kiri Kalau Tanpa Pengait Ini Dikuatirkan Bisa Melebar Ya sahabat Kaki Bisa Melebar Sendiri Dan Berbahaya Untuk Dinaiki Kalau Dipakai Pengait Ini Lebih Kokoh Lebih Tenang Untuk Menjalankan Aktifitasnya Terima kasih Telah Menonton Video Ayang Di channel Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Juga Boleh Di share Ke media Sosial Yang Lain Ya sahabat Selamat Mencoba Di rumah Salam Dari Kami Salam Pekerja Pekerja